Baik teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe Bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share Dan silahkan bagikan ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Kita kembali lagi di channel kita, Mas Timur KDR Terima kasih masih setia di channel ini Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi Yaitu mengenai persiapan berkas pendaftaran Jadi nanti untuk tahap 1 Jadi yang dibuka nanti adalah jalur afirmasi Ini ada jalur perpindahan tugas orang tua Dan jalur prestasi hasil perlombaan Dan atau penghargaan Ini nanti ada di tingkat SMA atau SMA negeri Tahun 2020 Oke, langsung saja Yang pertama Nah ini yang sering ditanyakan Pak, berkasnya itu apa saja? Nah, sebelumnya Sebelumnya Di berkas tahap 1 Tahap 1 itu apa pak? Nanti silahkan lihat jadwalnya Tetap yang ada di utama adalah BBDB Jatim.net Nanti silahkan cek jadwalnya Nah, nanti disini Ini sekarang posisi kita tanggal 12 Jadi ada disini ya Jadi pembetulan nilai rapor Posisinya masih disini Dan juga ada posisi pengambilan PIN Oh iya, sebelumnya Saya ucapkan selamat bagi yang sudah mendapatkan PIN Ya, mungkin yang PINnya sudah muncul Saya ucapkan selamat Jangan lupa selalu dibantau jadwalnya Nah, bagi yang masih belum PINnya belum terbit Mungkin ada revisi kesalahan Atau mungkin masih menunggu verifikasi Ya, silahkan bersabar ya Nanti tim verifikator Masih berusaha untuk menyelesaikan Semua berkas yang diverifikasi Oke, selanjutnya Kita akan melihat disini Berkasnya apa saja untuk tahap 1 Jadi untuk tahap 1 Ya, kita flashback sebentar ya Jadi ini untuk simulasi penelaksanaan BBDB Untuk jenjang SMA Itu nanti ada 3 tahap Ya, jadi yang tahap pertama Itu nanti hanya untuk ini Afirmasi Pindah tugas orang tua Prestasi lomba Nah, disini sudah ada Apa istilahnya Kesaran kuotanya Ya, nanti untuk afirmasi ada 15% Pindah tugas orang tua ada 5% Prestasi lomba ada 5% Nah, selanjutnya nanti ada di tahap 2 Ya, tahap 2 ini sistemnya online Dan ini tahap 2 itu nanti UNASI Jadi UNASI nanti akan kita bahas di video kita berikutnya Nah, nanti selanjutnya ke tahap 3 Itu ada Prestasi rata nilai raper dan nilai UN Sekolah tahun 2019 Ini kuotanya juga lumayan besar ya Jadi 25% Ya, jadi nanti yang SMA Sekali lagi ada 3 tahap Nah, lihatnya di mana Nah, lihatnya caranya seperti ini Kita lihat di jadwal sini Ya, di jadwal BBDB Jatim.net Silahkan klik jadwal Nah Oke, sebentar ya Masih loading Oke, sambil menunggu lah jadwal Nah, sekarang kita lihatnya seperti ini Ya Ini adalah tahap 1 Ya, tahap 1 itu ada firmasi Perbindahan tugas orang tua Prestasi, asli perlombaan Dan Apa namanya? Penghargaan Nah, ini dibuka untuk jenjang SMA dan SMK Nah Nanti yang perlu diperhatikan adalah Berkasnya apa saja Yang pertama Terus waktu pendaftarnya yang kapan Nah, ini yang harus diingat-ingat Atau yang harus sering dilihat Supaya nanti biar tidak lupa Waktu daftarnya tanggal sekian Verifikasi berkas Ya, nanti tanggal sekian Pengumuman Nah, ini yang paling penting Jadi pengumuman itu tanggal kapan Terus daftar ulang Dator ulang bagi yang sudah diterima Nah Ini tahap 1 Ini nanti akan kita bahas Ya, karena tahap 1 dimulai tanggal 15 Jadi mungkin yang berkasnya belum komplit Atau belum siap Silahkan Mumpung masih ada kesempatan Silahkan di Lengkapi Ya, sekarang tuh Pendaftaran ini sangat singkat sekian nih Ya, cuma ada 2 hari Jadi hanya ada hari Senin dan Selasa Ya, betul ya 15 itu Ya, Senin dan Selasa Ya, jadi Senin dan Selasa Itu nanti pendaftarnya tetap dimulai Jadi jam 00 Jadi 00 Jam 12.00 Jam 12.00 Sudah bisa mulai pendaftaran Nanti sampai tanggal 16 Tetap jam 24.00 Nanti ditutup Oke Selanjutnya Ini tahap 1 ya Jadi sudah tahu tahap 1 adalah ini Oke ya, ini tahap 1 Selanjutnya tahap 2 itu nanti yang Yunasi Ya, tahap 2 Yunasi Tahap 3 adalah Prestasi nilai rapor dan nilai UN 2019 Nah, nanti disini Nah, ini kita sebut dengan tahap 2 Nah, yang disini nanti Nah, karena ini ada SMA dan SMK nanti di Apa ya, saya dipecah Jadi yang ini reguler untuk SMK Rata nilai rapor adalah untuk SMA Oke ya Kita akan fokus di tahap 1 Nah, ini jenjang SMK Nah, kalau jenjang SMK hanya ada 2 tahap Yaitu tahapnya sama Untuk SMA, SMK, tahap 1 sama Jadi afirmasi Pindah tugas orang tua sama Prestasi rumba Nah, kuotanya ini lumayan besar ya Jadi untuk afirmasi 15% Pindah tugas 5% Prestasi rumba 5% Oke Tahap 2 nya Yaitu adalah Jalur reguler SMK Jadi kalau SMK ada 2 Kalau SMA itu ada 3 tahap Nah, lihatnya di mana Kembali lagi disini Nanti di jadwalnya Jangan lupa dipantau Ada juga disini Di ketentuan ini juga ada Sebentar, saya lihatkan Kalau tidak di ketentuan Di apa ya Sebentar Ini nanti untuk Masing penjelasan Di masing-masing jalur ya Misalkan jalur afirmasi itu apa Jalur perpindahan orang tua itu apa Prestasi rumba itu apa Nanti disini sudah ada Penjelasannya Yaitu menu PBDP jatim Pada menu ketentuan Ya Jadi misalkan nanti yang masih bingung Pak afirmasi itu apa Pindah tugas itu apa Prestasi rumba itu apa Silahkan dibaca di menu ketentuan Ya Lanjut di prosedur Nah, itu Mana ya Kemarin ada Oh ini, tahapan pendaptaran Tahapan pendaptaran Tahapan pendaptaran Pemilihan sekolah Oh ini Ini nanti untuk yang tenaga medis Ya, ini sudah baru ya Jadi ini Di prosedur Ya, jadi nanti ini yang baru di update ya Jadi sistemnya Itu ada tata cara upload surat kesehatan Ke orang tua Ya, jadi ini yang tidak buta warna Tidak buta warna itu tidak semua jurusan ya Tapi ada beberapa jurusan Tapi mungkin Sekolah itu juga mensaratkan bahwa semuanya harus memiliki Surat Keterangan atau surat penyataan Tidak buta warna Nah, ini contoh suratnya Nanti bisa di download saja Surat penyataan kesehatan Oke, kita lihat ya Nah, ini Ini yang sudah di share ya Di video saya sebelumnya juga sudah ada Nanti bisa dilihat Nanti saya sertakan di komen Sorry, di deskripsi video ini Ini untuk tenaga medis Ya Nanti untuk tenaga medis Nah, ini nanti masuk di jalur Perpindahan tugas orang tua Nanti kita Kita bahas Ini ya Nah, ini nanti juga akan kita bahas Oke Selanjutnya Selanjutnya Yang akan kita bahas di tahapan Tahapan itu ada di Mana ya? Sebentar ya Kita carikan dulu ya Saya kok lupa ini Jadi ada tahapan di SMA Oh, malah ya Sebentar ya Saya carikan dulu Ini nanti tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sudah ada Jadi sudah di Apa ya? Setelahnya sudah di Sudah dipatok Nah, nanti sudah ada Ada ya Pada patokannya Nah Nanti di sini bisa dibaca-baca sendiri Ya, jadi informasi-informasinya sudah lengkap Ada di Ada di BPDBJatim.net Nah, nanti untuk kriteria peringkingan juga ada di sini Oke Belum ketemu Tahapannya Tahapannya saya ulangi lagi di sini saja Ini yang tahap SMK ya Ini yang SMK Ada 2 tahap Yang SMA ada 3 tahap Oke Ini selanjutnya data yang disiapkan ya Jadi ini yang sangat penting Nah, data ini harus diketahui Nah, itu yang nomor 1 adalah Nomor peserta UN Ini wajib tahu Dan harus Ingat Ya Jadi nanti misalkan dimanalah Menaruhnya dimana Itu nomor peserta ujian nasional Sangat penting Dalam proses penelituran Yang kedua Nomor indok siswa nasional Atau NISN Ini juga harus tahu Ya, nanti Mungkin ditambah Tambah lagi juga KK ya Nanti untuk KK kan Pasti ada Di sana ada Nik Cama Nomor Pertama K Itu juga disiapkan Jika tidak apa-apa Selanjutnya Nah, ini PIN Nah, ini yang nomor 3 Ini yang masih ditunggu-tunggu ya Yang masih deksar Mungkin ditolak Atau diterima ya Kayak menunggu Apa? Menunggu ditolak Atau diterima Nomor 4 Berkas sesuai dengan Jalur yang dipilih Nah, ini nanti akan kita bahas Berkasnya apa saja Oke, next Ini tata cara pendaftaran ya Nanti tata cara pendaftaran Di BPDB Jatim Jika sudah ada Nanti hanya sekilas saja Jadi nanti untuk jalur afirmasi Ya Hanya diperbolehkan memilih Satu sekolah yang dituju Ya, jadi Satu sekolah yang dituju Untuk jalur afirmasi Terus nanti Persaratannya ini Ya, nomor 3 Terus Selanjutnya Jalur perpindahan tugas orang tua Ini juga Jadi sekolah yang dipilih Juga hanya satu Nah, nanti berkasnya apa Nanti kita bahas di akhir Nanti ada Nah, nanti di perpindahan tugas orang tua Itu nanti ada Ini ya Jalur khusus Anak tenaga kesehatan Nanti milihnya disini Jalur tugas orang tua Terus Selanjutnya ada juga Ini Anak guru dan tenaga kependidikan Nanti juga masuknya disini Tugas orang tua Terus nanti itu Suratnya bisa dilihat disini Nah Ini ya Jadi suratnya disini ada Jadi data Ini rumah sakit Jadi yang untuk Anak tenaga kesehatan Itu Rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit Terujukan Jadi untuk yang Terujukan Covid-19 Jadi tidak semua rumah sakit Menjadi rumah sakit Terujukan Nanti ini Surat tenaga medis Silahkan di download sendiri Surat pernyataan kesehatan Silahkan di download sendiri Nah itu Nanti akan saya Sertakan di Deskripsi video ini Nah, webnya dimana Ini webnya Web resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Ya Nanti akan Saya Berikan Akan saya Ikutkan Link ini Di deskripsi video ini Oke, kita lanjut Jalur perbindahan Jalur perbindahan Dinas Orang Tua Selesai Nah ini jalur prestasi Hasil perlombaan Atau Penghargaan Nah ini Biasanya teman-teman yang masih Tanya Pak Punya piagam Pak Punya sertifikat Nah itu sebenarnya boleh Cuma nanti ada kriteria Juaranya berapa Juara 1, 2, atau 3 Sampai ya Terus minimalnya ada di tingkat Kabupaten Nanti Pemilihnya hanya Satu sekolah yang dituju Jadi tidak boleh lebih dari Satu sekolah Nah Ini sangat penting Jadi tentukan Pilihan sekolah Anda Mulai dari sekarang Sehingga nanti Waktu penamparan Sudah tidak bingung lagi Ya Oke Kriteria peringkingan Nanti bisa dilihat Di BPDBJT Nanti Nanti di kriteria peringkingan Nanti ada di Mana tadi ya Ada di sini Ya Kriteria peringkingan Ada di menu prosedur Nah Ini jalur afirmasi Untuk kriteria peringkingan Nanti silahkan dibaca Ini artinya Ketika Yang daftar itu banyak Misalkan Di jalur afirmasi Itu kan yang dibutuhkan ya 15% Ya Untuk jenjang SMA SMK Nanti misalkan Apa Istilahnya Yang daftar terlalu banyak Maka nanti Akan digunakan Sistem Peringkatan Atau peringkingan Itu menggunakan ini Mulai dari Jarak domisili Usia Dan juga Waktu penamparan Jalur tugas orang tua Juga sama Nanti misalkan Melebih gota Maka akan menggunakan Peringkingan itu Jalur repitasi lomba Nah ini juga sama Misalkan nanti Pendaftarnya yang sangat banyak Maka nanti Urutannya akan digunakan Scoringnya seperti ini Ya Jadi Apa ya Istilahnya Rankingnya Nanti yang digunakan adalah Peringkingan Atau Pensekoran ini Nah Ini Skor Prestasi berjenjang Dan juga nanti Khusus untuk Prestasi bidang Keagamaan Skoran Skornya sebagai berikut Nah nanti juga bisa Dibaca lagi Disini Disini sudah ada Ini Oke Silahkan nanti Dibaca-baca di BPDB Jatim.net Selanjutnya Ini yang ditunggu-tunggu Oke Yang ditunggu-tunggu Apa saja berkas Berkas untuk tahap satu Tadi kita sudah membahas Mengenai jadwal Tahap Terus Beringkingan Nah sekarang Ini yang ditunggu Yaitu Berkasnya Apa saja Pak Nah Ini dia berkasnya Yang pertama Untuk persiapan berkas Jalur afirmasi ya Nah Ini silahkan disiapkan Silahkan dilengkapi Bagaimana cara Mensecan Terus bagaimana cara Mengambil foto yang baik Sehingga nanti Ketika Apa ya Setelahnya ketika Diverifikasi oleh Petugas verifikator Maka datanya itu Baik dan benar Sehingga Valid Ya kalau valid Nanti mesti akan Segera dilakukan Approve Atau disetujui Oke Berkas untuk afirmasi Ini yang Serat utama Jalur afirmasi adalah Penerima program Pemerintah pusat Atau pemerintah daerah Nah Ini Nah ini Nah ini sebenarnya Untuk poin 1 sampai dengan 5 Itu tidak harus semuanya memiliki Tapi boleh misalkan Pak Saya punya PIP saja Atau KIP ya Karena itu Indonesia Pintar Karena PIP itu program Indonesia Pintar Nah Ini kalau misalkan Hanya punya 1 KIP Boleh Pak saya punya Ini Kartu Indonesia Sehat KIS Nah KIS itu yang Diutamakan ya Nanti yang dicek Itu KISnya bukan yang mandiri Tapi yang merupakan Program bantuan pemerintah Ya Jadi ini nanti yang dilihat Untuk KIS Itu nanti agak Agak Gimana ya Agak riskan ya Karena Semua peserta BPJS Baik mandiri Maupun Yang dari pemerintah Itu kartunya sama Jadi nanti Kita akan lihat Ini bantuan dari pemerintah Atau Biayanya mandiri Untuk yang KIS Untuk kartu Sejahtera Atau program Pak Tapi kalau saya punya Tiga-tiganya Bagaimana Boleh Silahkan Itu malah Lebih bagus Nanti bagaimana Cara menguploadnya Pak Bagaimana cara Mensecannya Nanti silahkan Lihat di video saya Sebelumnya Itu ada Bagaimana cara Memfoto Kartu KIP KKS Dan seterusnya Yang nomor 4 Kartu bantuan pangan Non-tunai Atau program Bantuan pangan Non-tunai Biasanya ini Di desa-desa Ada yang menerima Bahan makanan Tapi non-tunai Artinya Dia langsung Diberikan Mungkin Telur Atau mungkin Beras Atau yang lainnya Karena program Bantuan pangan Non-tunai Jadi tidak Melalui transfer Langsung Diterima Nomor 5 Ini yang paling Banyak Atau yang paling seru Yaitu apabila Kuota belum terpenuhi Artinya Nanti misalkan Jalan afirmasi Kuotanya belum terpenuhi Itu dapat Menggunakan Surat keterangan miskin Atau surat keterangan Tidak mampu SKTM Dari desa Atau kelurahan Ya Jadi bagi anda Yang mungkin Dalam kategori Dalam tanah kudep Kurang mampu Ya Nanti bisa Menyiapkan SKTM Tetapi Ya Jangan lupa Catatannya Apabila kuotanya Belum terpenuhi Tapi kalau sudah Terpenuhi Maka Yang diutamakan Adalah Poin 1 Sampai dengan Poin 4 Ya Tapi jangan Bekecil hati Silahkan nanti Ikut Mendaftar Di jalur Tahap 1 Atau Afirmasi Oke ya Bisa dipahami Sampai disini Nanti kolom jelas Silahkan Tuliskan di kolom komentar Selanjutnya Nomor 6 Itu adalah Melanjutkan Yang tadi ya Jadi khusus Kota anak Keluarga buruh Nah ini ya Keluarga buruh Juga masuk Di jalur Afirmasi Itu dibuktikan Dengan keseratan Tambahan Berupa Surat tanda Keanggotaan Asosiasi buruh Jadi harus ada Surat keanggotaan Asosiasi buruh Oke Selanjutnya Poin 7 Pulau Kota 1% Distribusi Kewilayan Diberuntukkan Bagi calon Pesan Dik dari luar Dina Berbatasan Ini dari Dalam luar Provinsi Atau dari luar Negeri Nah ini mungkin Kewilayan Mungkin yang Jawa Timur Berarti mungkin Jawa Barat Jawa Tengah Atau mungkin Wilayah-wilayah Sekitar di Jawa Timur Ya ini Kuotanya 1% Mungkin nanti Bisa dibuktikan Mungkin dengan Surat domisi Di sana ya Atau Surat keterangan Tinggal di sana Atau mungkin Nanti juga Dibuktikan dengan Surat Kartu KK Mungkin Kartu KK Berdomisi di sana Pasti alamatnya Di sana Termasuk juga Mungkin nanti Sekolahnya Jadi sekolah Nang-anyaknya Di sana Jadi semuanya Dari Luar Wilayah Jawa Timur Oke ya Lanjutkan Oke yang nomor 2 Adalah persiapan Berkas Jalur Perpindahan Tugas orang tua Ya Ini yang Pertama dibuktikan Dengan surat penugasan Dari instansi Lembaga Kantor Atau perusahaan Yang menugaskan Yang kedua Dapat digunakan Untuk anak Kandung guru Dan tenaga Kependidikan Ya ini Nanti untuk Penjelasan lebih lanjut Saya akan berikan link Youtubenya ya Resmi dari TIPKP Desk Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nanti saya sertakan Di deskripsi ini Penjelasan Untuk anak Kandung Guru Dan tenaga Kependidikan Dan juga Untuk tenaga Medis Atau tenaga Kesehatan Nanti saya sertakan Linknya Ya Nanti bisa ditonton Di sana Penjelasannya Bagaimana Oke Ya ini Untuk yang Tenaga Kependidikan Atau guru Atau Mungkin Staff DU Ya itu boleh Baik GTT Atau PTT Yang penting Bertugas Di SMA Atau SMK Negeri Ya Yang ada Di Jawa Timur Dibuktikan Dengan SK Pengangkatan Dan Kartu Keluarga Jadi nanti Harus ada SK Dari Sekolah Oke Poin 3 Ternah dia Saya jelaskan Nanti saya Berikan Ini ada link Youtubenya ya Nanti bisa Dilihat Apa Pengertian Atau penjelasan Mengenai Kota Anak kandung Tenaga Kesehatan Dan juga Ini Kota Untuk Anak Kandung Guru Dan tenaga Kependidikan Selanjutnya Yang terakhir Persiapan Berkas Untuk Jawa Repestasi Hasil Perlombaan Nah ini Berkasnya Satu Ini ya Berkasnya Hanya satu Yaitu Sertifikat Biagam 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 Lomba Asli Asli Atau Fotokopi Legalisir Nah Ini Nanti Asli Disekian Boleh Atau Fotokopi Legalisir Lebih Bagus Lagi Karena Nanti Ada Pihak-pihak Terkait Yang Mengesahkan Bahwa Sertifikat Atau Biagam Itu Adalah Asli Kalau Menggunakan Fotokopi Legalisir Perhatikan Nanti Disini Masuk Ke Poin 7 Dan 8 Jadi Untuk Yang Fotokopi Atau Legalisir Pada Bidang Olaraga Verifikasi Dan Legalisasi Oleh Dispora Kabupaten Atau Kota Nomor 8 Pada Bidang Imtep Seni Kegiatan Peramuka Verifikasi Dan Legalisasi Oleh Dinas Instansi Terkait Di Kabupaten Atau Kota Nanti Yang Berhak Melegalisir Sertifikat Atau Biagam Lomba Anda Jadi Pahami Nomor 2 Ini Ketentuan Sebenarnya Ini Ketentuan Yang Nomor 1 Nanti Cuma Ini Saja Jadi Berkasnya Cuma Satu Ini Saja Sertifikat Atau Biagam Nomor 2 Ini Ketentuan Atau Aturannya Jadi Penomba Dinasikan Secara Berjenjang Disenggerakan Oleh Dan Atau Bekerjasama Dengan Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten Kota Provinsi Nasional Dan Internasional Berkasi Diburui Selama Belajar Artinya Selama Belajar Di tingkat SMP Nanti Misalkan Masih SD Atau Belum Sekolah Tidak Boleh Untuk Ini Nomor 4 Yang paling Penting Diprioritaskan Prestasi Prestasi Kategori Perorang Perorang Individu Yang Nomor 4 Sangat Penting Jadi Yang Diutamakan Adalah Perorang Individu Nomor 5 Jika Kota Tidak Terpenuhi Nah Ini Kembali Lagi Ke Kotanya Maka Dilakukan Seleksi Pada Prestasi Kategori Bergu Ini Baru Boleh Jadi Bergu Itu Apabila Nanti Kotanya Belum Terpenuhi Maka Yang Bergu Itu Juga Boleh Artinya Misalkan Nanti Anda Daftar Bergu Nanti Juga Akan Dihitung Atau Istilahnya Akan Dikutkan Peringkingan Kalau Kotanya Belum Terpenuhi Nah Perenam Prestasi Bergu Ini 05 Dan 6 Ini Bersinambungan Artinya Ini Jadi Satu Kesatuan Prestasi Bergu Jumlah Yang Diterima Di Satuan Pendidikan Maksimal Dua Orang Dari Setiap Jenis Perlombaan Ya Jadi Setiap Perlombaan Yang Di Apa Istilahnya Prestasi Bergu Itu Yang Diterima Hanya Maksimal Dua Orang Misalkan Pusat Ada 6 Peserta Misalkan Nanti 6 Kan Gak Mungkin 6 6 Diterima Hanya Dua Ya Prestasi Bergu Jumlah Diterima Peserta Pendidikan Maksimal Dua Orang Dari Setiap Jenis Perlombaan Oke Bisa Dipahami Oke Teman Teman Mungkin Cukup Itu Saja Informasi Yang Pendaftaran Jalur BBDB Jadi Jalur Tahap Satu Pada BBDB Jatim Tahun 2020 Terus Nanti Bagaimana Cara Daftarnya Daftar Online Masih Tanggal 15 Nanti Jangan Terburu Santai Saja Nanti Kita Buatkan Video Berikutnya Yaitu Cara Melakukan Pendaftaran BBDB Online Tahap Satu Seperti Itu Teman Teman Oke Mungkin Bisa Dipahami Nanti Kalau Belum Belum Paham Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Terima kasih Teman Teman Yang Sudah Menonton Di Video Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Atau Salah Salah Memilikan Informasi Dalam Penjelasan Ini Saya Jangan Mohon Maaf Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Saya Kiri Assalamualaikum Meraja Ibu Berkat Melay Ibu